Satuan tank tempur Israel dilaporkan mulai melakukan serangan masuk ke Rafah, Rabu 29 Mei 2024, setelah Washington mengatakan serangan ini bukanlah invasi darat besar-besaran di kota selatan de Gaza yang ditegaskan pejabat Amerika Serikat kepada Israel untuk tidak dilakukan. Tank-tank Israel memasuki pusat Rafah untuk pertama kalinya pada selasa setelah malam penuh pengeboman mengabaikan perintah Mahkamah Internasional. Perintah Mahkamah Internasional mengatakan untuk menghentikan serangan di kota ini, salah satu tempat perlindungan terakhir di Gaza. Amerika Serikat sekutu terdekat Israel meregaskan kembali penolakannya terhadap serangan darat besar-besaran di Rafah, namun mengatakan pada selasa bahwa mereka tidak percaya operasi semacam itu sedang berlangsung. Berbeda dengan taktik yang digunakan dalam serangan darat Israel di wilayah Gaza lainnya, warga Rafah mengatakan tank-tank Israel melakukan serangan di Tel Al-Sultan di barat Rafah, Hibna, dan dekat Saboura di pusat kota sebelum mundur ke posisi dekat perbatasan dengan Mesir. Sayap bersenjata Hamas dan jihad Islam mengatakan mereka menghadapi pasukan invasi dengan roket anti-tank dan bom mortir, serta meledakan perangkat peledak yang sebelumnya ditanam. Militer Israel mengatakan tiga tentara mereka tewas dan tiga lainnya terluka parah dalam pertempuran di selatan Gaza pada Rabu tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Penyiar publik Israel Khan Radio mengatakan mereka terluka oleh perangkat peledak yang dipasang di sebuah bangunan di Rafah. Pejabat Kesehatan Palestina mengatakan beberapa orang terluka pada Rabu pagi akibat tembakan Israel di wilayah Timur Rafah, di mana mereka juga mengatakan beberapa gudang bantuan dibakar. Warga mengatakan pengeboman Israel yang terus-menerus sepanjang malam menghancurkan banyak rumah di daerah tersebut, dari mana sebagian besar orang telah mengungsi setelah diperintah oleh Israel untuk evakuasi. Beberapa warga melaporkan melihat kendaraan lapis baja tanpa awak yang menembak dari senapan mesin di beberapa bagian kota. Kantor berita pro Hamas, Shebab, serta beberapa warga dan jurnalis melaporkan pemadaman internet dan komunikasi seluler di beberapa area timur dan barat di tengah pengeboman udara dan darat oleh Israel. Militer Israel mengatakan tidak dapat mengonfirmasi laporan tersebut. Di Gaza Utara, tank-tank menembaki beberapa lingkungan di Gaza City dan pasukan memasuki lebih dalam Kejabalia, kem pengungsi terbesar di wilayah tersebut, dengan warga mengatakan distrik perumahan besar dihancurkan oleh tentara. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!